Bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Cianjur terjadi di beberapa lokasi selain menimpa Hotel Bali Club Cipanas, longsor juga menimpa satu rumah di Desa Banyu Asih, Kecamatan Sukaresmi. Di lokasi ini satu warga dinyatakan masih tertimbun. Longsor di Kampung Banyu Asih, Desa Sukahami, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terjadi pada selasa sore. Longsor terjadi pada tebing setinggi kurang lebih 100 meter. Akibat longsor, seorang petani bernama Aeb tertimbun material longsor. Proses pencarian berlangsung cukup sulit karena material longsor sangat tebal dan kemiringan tebing yang mencapai lebih dari 50 derajat. Tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD setempat juga menerjunkan dua ekor anjing pelacak untuk mencari korban. Pencarian korban di lokasi terkendala karena sebagian besar pertugas yang dikerahkan untuk mengevakuasi longsoran di Hotel Bali Club Cipanas. Sehari sebelumnya, longsor juga menelan korban jiwa yaitu pasangan suami istri di Kampung Kadu Bandeng, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi. Kalau hujan berhenti, kita lihat situasi dulu. Kemudian nanti kemungkinan bisa dilanjutkan ke sepagi. Satu orang. Satu orang. Atas nama. Atas nama Aeb bin Oleh.